Intro Pengibaran bendera merah putih di bawah laut dilakukan pasukan gabungan TNI AL Lanal Banten bersama Basarnas, Kopassus, serta para atlet selampon 2024 di dasar perairan Pulau Sangyang, Kabupaten Serang, Banten. Momen peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia yang diikuti 162 peserta ini juga membentangkan bendera raksasa berukuran 10x6 meter di permukaan air serta aksi penanaman terumbu karang. Acara kemudian diakhiri dengan parade sailing pass sejumlah armada laut dari beberapa unsur pendukung. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana untuk mengenalkan keindahan wisata bawah laut dengan segala ekosistem dan makhluk hidupnya terlebih lagi Provinsi Banten terkenal akan wisata baharinya. Kepada masyarakat yang ada di Provinsi Banten tentang adanya keindahan bawah air yang harus kita lindungi dan kita lestarikan dan tentunya memperkenalkan olahraga kegiatan bawah air itu sendiri. Sementara di Bandar Lampung, sebanyak 318 perenang dari komunitas perenang antar Pulau Lampung membentangkan sang merah putih berukuran 5x20 meter. Anak-anak usia 9 tahun hingga lansia 72 tahun ikut serta dalam kegiatan yang mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI karena mampu menarik bendera raksasa ini dari Pantai Gunung Kunyit Bandar Lampung hingga Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran sejauh 8 ribuan meter. Semoga bisa menginspirasi kegiatan yang lain terkait bagaimana adanya disporan nanti mengembangkan suatu kegiatan olahraga. Selain Bandar Lampung, para peserta aksi berenang merdeka ini juga datang dari berbagai kota lain seperti Jakarta, Palembang, dan Semarang. Dari Serang Banten dan Lampung, RTV